Halo semua, balik lagi di channel G-Shock Indo Hari ini kita akan unboxing dan review jam tangan super keren terinspirasi dari lampu gedung pecakar langit yang ada di kota Shanghai Ini adalah G-Shock GM 5600SN Strip 1DR Shanghai Night Edition Oke, ini dia G-Shock GM 5600SN Strip 1DR Dibungkus dengan kotak khusus seri limited edition berwarna biru nepi atau biru gelap dengan logo G-Shock berwarna emas yang sangat mewah Di bagian depan terdapat logo yang sama, samping kiri dan kanan polos Di bagian belakang ada stiker yang memberikan kita informasi seri jam tangan, nomor buku panduan, dan kode batang Di bagian bawah ada stiker Casio diimpor oleh PT FCB Lipstale Pastikan barang yang kalian beli ada stiker ini Untuk memastikan kalau barang yang kalian beli adalah original dan terkaper garansi 2 tahun oleh PT FCB Lipstale Oke lanjut ke bagian pertama Kita akan mendapatkan buku panduan dengan nomor modul 3229-3421-3489 Jadi buku panduan ini bisa dipakai di 3 seri jam tangan G-Shock Lalu ada kartu garansi PT Gilang Agung Persada 2 tahun dan kartu garansi internasional Mari kita buka bagian kedua Di sini kita mendapatkan kotak kaleng yang istimewa Kotak kaleng yang terlihat penuh warna seperti yang diimpukan di awal Kalau seri ini mengusung tema Shanghai Night atau kota Shanghai pada malam hari Di bagian atas ada logo G-Shock dan Casio yang dilalui list emas seperti halnya lampu neon Di bagian samping terdapat siluet gedung-gedung pecakar langit yang dihiasi warna-warni seperti gemerlap lampu pada malam hari Lanjut ke bagian dalam kita akan langsung melihat jam tangan yang dibungkus dengan kain putih Mari kita keluarkan Wah jam tangan ini sangat indah Bagian bezel yang berbahan baja anti karat dilapesi ion pelangi yang membuat jam tangan ini memiliki ciri khas tersendiri Transisi antar warna yang sangat rapi warna emas di bagian atas dengan warna biru di bagian bawah Terdapat ukiran protection di bagian atas dan G-Shock di bagian bawah dengan warna merah yang membuat jam tangan ini semakin sempurna Perpaduan display hitam dengan angka warna merah muda sangat menyatu dengan warna bezel di sisi bagian luar Jam tangan ini sudah dibekali 4 tombol yang memiliki diameter cukup besar Sangat memudahkan kita untuk mengaksesnya Tali berbahan resin dengan bezel stainless steel berwarna hitam yang menggambarkan gelapnya malam di konsep ini Tidak lupa seri ini juga sudah mengadopsi fitur quick release untuk pennya yang akan sangat memudahkan kita saat ingin mengganti strapnya Backcase belakang berbahan stainless dengan beberapa informasi seperti logo, seri jam tangan, nomor modul, dan di mana jam tangan ini dirakit Sebelum masuk ke tahap cara mengatur jam tangan Saya akan terangkan dulu fungsi 4 tombol yang akan kita gunakan Pertama di bagian kiri atas ada tombol adjust, lalu di bagian bawah ada tombol mode Di sisi kanan atas ada tombol start stop dan di bagian bawahnya ada tombol untuk menyalakan lampu Lampunya disini berwarna hijau yang sangat memanjakan mata Oke mari kita belajar untuk cara setting jam tangannya Pertama silakan kalian tekan tombol kiri atas atau tombol adjust Disini kalian akan melihat angka berkedip Jika kalian ingin meresetnya silakan tekan tombol kanan atas Dari menu detik kita pindahkan ke jam dengan menekan tombol mode Jika angka jamnya sudah berkedip silakan atur menggunakan tombol kanan atas Lalu kita pindahkan ke menit dengan menekan tombol mode kembali dan sesuaikan dengan tombol kanan atas Begitu cara setting seterusnya Jika ingin memindahkan menu apa yang disetting silakan tekan tombol mode Untuk setting silakan tekan tombol kanan atas Jika sudah semua jangan lupa tekan tombol adjust kembali untuk keluar dari mode setting Oke sekarang kita akan cek fitur apa aja yang dibawa jam tangan ini Pertama ada alarm, timer, dan stopwatch Untuk fitur yang dibawa cukup basic ya Karena seri ini lebih mengedepankan ketahanan Seperti bezel yang terbuat dari baja anti karat Yang pasti memiliki ketangguhan lebih dari seri lain yang dibekali bezel berbahan resin Oke sekarang kita akan coba di tangan Dengan diameter 43mm dan ketebalan 13mm Jam tangan ini terlihat sangat pas di tangan saya yang berdiameter kecil kurang lebih 19cm Untuk jam tangan ini dibanderol dengan harga Rp 4.589.000 Saya tidak bisa membuka webnya karena sejak video ini dibuat Seri ini sudah sold out di web FJB Lifestyle Tapi jika kalian berminat nanti saya cantumkan di kolom deskripsi untuk toko yang masih menyediakan seri ini Oke segitu dulu video unboxing dan cara setting Casio G-Shock GM5600SN-1DR Seperti biasa jika ada informasi yang terlewat silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang Saya pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax